Skandal bola mengguncang Asia, diskualifikasi Malaysia, Vietnam, dan Thailand dari kualifikasi piala dunia 2026. Pada tahun 2023, dunia sepak bola di Asia diguncang oleh sebuah skandal besar yang melibatkan tiga negara, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ketiga negara ini secara resmi diskualifikasi dari kualifikasi piala dunia 2026 setelah FIFA menerima laporan serius terkait kegiatan mafia bola yang telah mencemarkan integritas dan keadilan dalam dunia sepak bola. FIFA, badan sepak bola dunia, melakukan penyelidikan intensif terkait tuduhan mafia bola yang mengguncang struktur sepak bola di ketiga negara tersebut. Laporan yang mereka terima mencakup bukti-bukti yang meyakinkan terkait manipulasi hasil pertandingan, pengaturan skor, dan pengaruh ilegal yang mengarah pada kecurangan sepak bola yang sistematis. Para pejabat FIFA dan lembaga anti-korupsi internasional telah bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan memastikan kebenaran dari tuduhan ini. Penyelidikan tersebut memunculkan sejumlah nama dan pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia bola, termasuk pemain, pelatih, ofisial, dan individu-individu di luar dunia sepak bola yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Keputusan untuk membiskualifikasi Malaysia, Vietnam, dan Thailand dari kualifikasi Piala Dunia 2026 diumumkan setelah melalui proses yang cermat dan transparan. FIFA berkomitmen untuk menjaga integritas olahraga dan memberantas kecurangan sepak bola, termasuk segala bentuk mafia bola dan korupsi yang merusak esensi kompetisi yang adil dan sportif. Para penggemar sepak bola di ketiga negara tersebut terkejut dan kecewa dengan skandal ini. Mereka berharap agar pemerintah dan otoritas sepak bola nasional dapat segera mengambil tindakan tegas untuk membersihkan nama baik sepak bola mereka dan memastikan kebersihan dan integritas olahraga di masa mendatang. FIFA menyampaikan pesan tegas kepada seluruh komunitas sepak bola global bahwa tindakan korupsi dan mafia bola tidak akan ditoleransi dalam olahraga yang memiliki pengaruh begitu besar di seluruh dunia. Keputusan ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, agar menjaga integritas sepak bola dan menghindari segala bentuk kecurangan yang merusak martabat dan kehormatan olahraga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.